Intro Hen Hen Herbiana memulai latihan perdana di Persib Bandung pada Kamis kemarin di Stadion Sidolik Bandung Setelah kembali dari masa peminjaman di Dewa United Hen Hen akan memperkuat Persib Bandung lagi pada putaran kedua Liga 1 2023 setelah Persib Bandung dan Dewa United Punya kesepakatan tukar pinjam dengan melepas Robby Darwish Hen Hen mengaku tidak mengira bisa kembali ke Persib Bandung dengan cepat Padahal semula ia direncanakan memperkuat Dewa United sampai akhir Liga 1 2023 Menurutnya, ini adalah jalan Tuhan Untuk bisa kembali ke Bandung, klub yang membesarkan namanya Meski berbaju Dewa United pada putaran pertama Hen Hen mengaku selalu mengikuti perkembangan Persib Bandung yang sempat terpuruk di awal musik Segala dinamika yang terjadi maung Bandung di tangan Bojan Hodang Bisa kembali bangkit Dan merangsuk kepapan atas kelasemen di peringkat kedua pada pekan ke-20 Pemen jempolan di klat Persib ini tidak mendapatkan kesulitan soal adaptasi Pasalnya kondisi tim tidak banyak berubah Soal bergantinya pelatih, ia hanya perlu mengikuti instruksi Bojan Hodang dengan baik Alhamdulillah, ini mungkin rencana dari yang di atas Terkejut karena cepat Hen Hen tidak mengira secepat ini kembali Hen Hen perkirakan kan 1 tahun Tapi setengah musim sudah disuruh pulang Masyarakat luas juga yang menilai dan mengikuti prosesnya Persib dari bawah sampai ke atas Taulah prosesnya seperti apa Adaptasi gak sulit Karena mungkin Hen Hen bukan pemain baru Karena Hen Hen pemain lama Dan pemain lainnya notabene semua pemain masih yang kemarin Jadi Hen Hen masih bisa adaptasi dengan pelatih juga Bisa mengikuti yang dia mau Hen Hen juga bakalan banyak bertanya ke senior Jelas Hen Hen Herdiana Di sisi lain, Domi mengincar target lolos Championship Series Hen Hen mengamati bagaimana cara bermain Persib Bandung di bawah arahan pelatih Bojan Hodang Di tangan pelatih asal Kroasia itu Hen Hen melihat Persib Bandung lebih mengandalkan transisi dari bertahan ke menyerang Sebagai senjata andalannya Untuk lebih memahami game plan Bojan Hodang Ia memastikan akan banyak bertanya kepada pemain lainnya Pada hari pertama berlatih di Persib Bandung pada Kamis kemarin Hen Hen juga merasakan keakerapan yang coba dijalin oleh Bojan Hodang Baginya Bojan Hodang adalah sosok yang humble Dekat dengan pemain Dan membuat nyaman ruang ganti Kondisi ini bisa membuat tim semakin kompan Pemain 28 tahun ini juga punya target pendek di Persib Bandung Yang ini memberikan kepercayaan kepada pelatih Dan rekan-rekan setimnya Bahwa dirinya layak untuk diandalkan Banyak bertanya juga sama pemain Sama bisa dibikin enjoy Sedikit tahu Tahu kayak counter attack Kalau lawan tim-tim sebelumnya juga banyak dari counter Bagus Mungkin bisa lihat sendiri Dia orang sangat humble Friendly man Ya kayak orang tua ke anak Mudah bikin nyaman Target khusus mungkin saya menyimpan lagi kepercayaan Jelas Hen Hen Herdiana Persib Bandung melakukan perembakan di susunan tim Menyambut putaran kedua Liga 1 2023 Dua wajah baru dengan status pemain asing pun didaratkan tim asuhan Bojan Hodang tersebut Kevin Ray Mendoza dan Stefano Betrem pun resmi didaftarkan oleh Persib Bandung Dikatakan Mark Antony Clark menurutnya butuh waktu kepada pemain baru Untuk menyesuaikan diri di lingkungan baru Begitu pula bagi pemain yang ada Karena pada putaran pertama lalu Peran gandang serang dihuni oleh Levi Madinda Dan harus ada penyesuaian Mark Clark menegaskan bahwa penting bagi pemain-pemain di tim Untuk menerima rekrutan baru dengan hangat Ini jadi faktor penting baginya untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan baru Jadi diharapkan Mendoza dan Betrem pada akhirnya bisa membantu tim mendapatkan trofi juara Pemain baru tentu tidak mudah Karena dia baru tiba Dan harus segera siap Ini negara yang baru baginya Dia bermain di tempat yang baru Dan cuaca yang baru Jadi dia harus beradaptasi Dan kami harus memberikan waktu untuk membantunya Dan membuatnya bisa nyetel Kami harus membantunya dalam beradaptasi dengan cepat disini Kami harus mendorongnya supaya bisa memberi kontribusi dengan cara terbaiknya Jelas Mark Antony Clark Masa depan back kiri Persib Bandung asal Filipina Yakni Daisuke Sato semakin sulit dengan didatangkannya Kevin Ray Mendoza Yang merupakan rekan senegaranya Untuk memperkuat Persib Bandung di sisa lagah putaran kedua Liga 1 musim ini Hadirnya keeper kelahiran Herning Denmark 29 September 1994 tersebut Membuat Persib Bandung harus menggantikan slot pemen asing ASEAN Yang selama ini menjadi milik back berdarah campuran Filipina-Jepang tersebut Di sisi lain Jendela bursa transfer paru musim Liga 1 musim ini pun telah ditutup pada 29 November lalu Yang membuatnya sulit untuk bisa dipinjamkan ke klub lain di Liga 1 Berkarir di kompetisi di luar Liga Indonesia pun menjadi opsi yang paling memungkinkan Terlebih Daisuke Sato masih memiliki kontrak kerjasama jangka panjang dengan Persib Bandung Yakni hingga tahun 2025 mendatang Kodak terpaksa harus mencoret Daisuke Sato dan juga Tarun Delvino dari skuadnya Lantaran gemuknya jumlah pemain asing di tim Persib Bandung Menurutnya ia tidak mengetahui kemana tujuan klub dari dua pemain asing yang masih terikat kontrak dengan Persib Bandung tersebut Namun dirinya mengisyaratkan bahwa dimungkinkan Daisuke Sato dan juga Tarun Delvino Untuk melanjutkan karirnya di negeri gajah perang Thailand Tidak masuknya nama Daisuke Sato ke daftar pemain pilihan Bojanhodak untuk mengarungi sisa kompetisi Liga 1 2023 ini Memang membuat banyak Boboto merasa kecewa Begitipun sebaliknya Sang pemain sempat mengunggah dua lembar foto saat dirinya masih membela Persib Bandung pada putaran pertama lalu Satu foto dirinya saat berada di tengah lapangan GBLA Dan satu foto lainnya saat ia berjalan keluar dari geraha Persib Serta dikelilingi oleh Boboto Dalam captionnya dituliskan Home Dengan emoji hati berwarna biru Seayal foto itu pun diserbu oleh banyak Boboto dengan memberikan komentar penyemangat untuk sang pemain Penyerang sayap Persib Bandung menjadi Player of the Week pada pekan ke-20 Liga 1 2023-2024 Jiro Alves membobol gawang Dewa United tiga kali alias hat-trick Pada laga di Stadion Indomil Arena Tanggerang pada minggu 26 November 2023 kemarin Tambahan dua gol dari David Dasilva pun membuat Persib Bandung menang telak 5-1 Selain tiga gol, Jiro juga membuat satu asis Empat tembakan ke gawang Sekali dribble sukses Dan dua kali tackle Berkat kemenangan besar itu, Persib Bandung menyumbangkan tiga pemain di team of the week Selain Ciro, juga ada nama David Dasilva dan juga Mark Antony Clark Persib Bandung memutuskan melepas Roby Darwis ke Dewa United Pemain asla Cianjur itu dijadikan alat penukaran demi mendapatkan kembali nama Hen Hen Herdiana Sejatinya Hen Hen dipinjamkan Persib ke Dewa United sampai kompetisi Liga 1 musim ini berakhir Tetapi Persib Bandung memutuskan memulangkan Hen Hen karena kebutuhan di sektor back side kanan Setelah ditinggalkan Iputu Gede Juniantara Sebagai kompensasi untuk mengakhiri masa peminjaman Hen Hen di Dewa United Persib Bandung memberikan Roby Darwis ke klub berjuduk Tangsel Warrior tersebut Roby dipinjamkan sampai akhir musim Rekan satu angkatan Roby Darwis di Persib Bandung dan juga timnas Indonesia kelompok usia Yakni Kakang Rodianto Berharap sahabatnya sejak kecil itu bisa berkembang bersama Dewa United Kakang dan Roby sama-sama mengasah kemampuan sepak bola di SSB A7 di Cianjur Dan kemudian bergabung dengan Akademi Persib Cimahi Hingga mampu menembus kuat utama Persib Bandung dan bermain di Liga 1 Kakang meyakini peminjaman ke Dewa United merupakan hal terbaik demi perkembangan karir Roby Darwis Hingga pekan ke-19 Liga 1 dari 2023 Roby Darwis baru mencatatkan 7 kali penampilan bersama Pangeran Biru Karena sudah sama-sama sejak lama Kami sudah tahu satu sama lain Dan pastinya akan selalu mendukung Dan mendoakan satu sama lain dimanapun kami bermain Pasti sudah dipikirkan matang-matang Dan keputusan terbaik buat Roby Saya percaya Dia akan menunjukkan kemampuan terbaik Untuk klub barunya ini Dan karena itu Dia akan lebih baik lagi Jelas Kakang Rodianto Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax